Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Smart Kembali lagi di Smart ActiOne Channel Pusat Informasi dan Tutorial Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat Buku elektronik Atau buku digital Atau yang sering kita dengar Dengan istilah e-book Atau e-module Menggunakan smartphone Tanpa harus menginstal Aplikasi Oke Jadi Cara ini adalah cara yang Sangat praktis Terlebih bagi Sobat Smart Yang memiliki smartphone Mungkin file nya Sudah terlompau banyak Hingga tidak memungkinkan Untuk menginstal Aplikasi tambahan Oke Jadi Langsung saja Persiapan awal Yang harus dilakukan oleh Sobat Smart Tentunya Sobat Smart memiliki Materi pembelajaran Dalam bentuk PDF Di sini Sebagai contoh Saya akan menggunakan File PDF Oke Kita lihat dulu Oke Saya akan gunakan ini Panduan AKB Oke ini Panduan praktis Pembelajaran SMK Pada masa Kebiasaan baru Jadi Ini adalah File PDF Oke Inilah yang nantinya Akan saya jadikan contoh Pembuatan buku digital Pada video Kali ini Jadi di sini ada Berapa Ada Jadi di sini ada 14 17 18 halaman Jadi ada 18 halaman Oke Kita akan buat File ini Menjadi File Buku digital Oke Kenapa Buku digital ini Perlu kita ketahui Nah Jadi ada Dua alasan utama Yang pertama Yang pertama Ini Karena Masa pandemi Yang Belum juga Berakhir Oke Peserta didik Harus Belajar Dari rumah Kita Sebagai pendidik Juga harus Bekerja Dari rumah Oke Dan Tak bisa dipungkiri Pula Bahwa Minat baca Sebagian besar Peserta didik Itu Menurun Disebabkan Oleh Pasapandemi ini Jadi Jika kita Memberikan Materi Pembelajaran Dalam Bentuk Buku Diktat Atau Buku paket Yang tebal Seperti itu Bisa Dipastikan Bahwa Keseringan Peserta didik Menyentuh Jangan Membuka dulu Cukup Menyentuh Buku tersebut Pasti Sangat Minim Oke Tentunya Ini Akan Berbeda Ketika kita Menyajikan Materi Pembelajaran Tersebut Dalam Bentuk Buku Digital Atau Buku Elektronik Yang Mereka Dapat Buka Menggunakan Smartphone Mereka Ini Harus Kita Baca Karena Di masa Pandemi ini Peserta didik Itu Lebih Dekat Dengan Smartphone Mereka Itu Alasan Yang pertama Kemudian Alasan Yang kedua Tentunya Ini Lebih Praktis Oke Lebih Praktis Bagi Kita Pendidik Kita Tidak Perlu Lagi Membawa Buku Yang Begitu Banyak Yang Begitu Tebal Demikian Pula Peserta Didik Oke Langsung Saja Untuk Menjadikan File PDF Ini Menjadi Sebuah Buku Digital Silahkan Smartphone Kita Koneksikan Dengan Jaringan Internet Oke Karena Disini Kita Membutuhkan Jaringan Internet Oke Langsung Saja Sobat Smart Ketikkan Di Pencarian Di Tampilan Awal Smartphone Atau Bisa Membuka Browser Google Chrome Atau Browser Apa Saja Yang Ada Di Smartphone Kalian Oke Sini Saya Coba Kita Buka Tag Baru Di Kolom Pencarian Silahkan Sobat Smart Ketikkan Flip Book Online Oke Jadi Pada Dasarnya Ada Banyak Penyelia Yang Menyediakan Fitur Pembuatan Buku Digital Secara Secara Online Dan Gratis Namun Setelah Saya Coba Satu Persatu Akhirnya Saya Menemukan Sebuah Web Yang Memberikan Fitur Lebih Dibanding Web Web Yang Lain Jadi Disini Kita Akan Menggunakan Flip Book PDF Yang Disediakan Oleh Flip Book PDF .net Oke Jadi Silahkan Sobat Smart Nanti Kita Lihat Apa Kelebihan Dari Web Ini Dibanding Web Web Yang Lain Jadi Kita Sentuh Untuk Membukanya Tampilannya Akan Seperti Ini Oke Disini Ketika Kita Membuka Web Tampilan Tampilan Awalnya Itu Langsung Seperti Ini Kita Diminta Untuk Memilih File Yang Akan Kita Comfort Apa Kelebihannya Web Ini Tidak Mewajibkan Kita Untuk Mendaftar Terlebih Dahulu Tidak Mewajibkan Kita Untuk Memasukkan Akun Email Kita Terlebih Dahulu Inilah Kelebihan Web Flip Book PDF PDF .net Ini Oke Jadi Disini Sobat Smart Langsung Saja Sentuh Tilih File Oke Seperti Ini Kemudian Silahkan Cari File Yang Ada Di Smartphone Kalian Jadi Saya Cari File Yang Tadi Ya Oke Oke Ini Panduan AKB SMK Oke Ini Sudah Terapload Ini Kelebihan Keduanya Proses Uploadnya Sangat Cepat Oke Kita Tidak Mesti Menunggu Sampai Menit Menit Sekarang Kita Coba Proses Comfort Merubah File PDF Ini Menjadi Buku Digital Berapa Lama Oke Sekarang Kita Sentuh Comfort Now Jadi Ada 18 Lembar Ya Tadi Sekarang Kita Tunggu Oke Di bagian atas Sobat Smart Bisa Lihat Ini Yang Angka Angka Itu Adalah Proses Comfort Dari Setiap Halaman File Yang Saya Punya Oke Oke Ini Sampai 19 Sekarang Kita Cek Di Bawah Oke Ini Conversion Completed Tot Pages 18 Jadi Proses Konversi Selesai Total Halaman 18 Oke Jadi Tadi Kan Ada 18 Lembar Ini Sudah Selesai Jadi Sangat Cepat Sobat Smart Oke Kemudian Di Bagian Bawahnya Disini Terdapat Dua Kotak Putih Yang Berisikan Link Yang Pertama Itu Adalah Link Yang Dapat Langsung Kita Bagikan Ke Peserta Didik Oke Sedangkan Link Yang Kedua Ini Untuk Pribadi Sobat Smart Oke Ketika Kita Ingin Menjadikannya Privat Oke Jadi Untuk Penggunaan Dalam Proses Pembelajaran Kita Pakai Yang Link Pertama Jadi Kita Copy Salin URL Kemudian Sekarang Kita Coba Share Di Medsos Atau Group Yang Telah Kita Buat Bersama Peserta Didik Anggaplah Disini Saya Bagikan Disini Oke Jadi Ini Adalah Group WA Guru Guru Di Sekolah Saya Sebagai Contoh Saja Kita Tempelkan Linknya Seperti Ini Oke Kemudian Kita Kirim Oke Ini Sudah Terkirim Jadi Peserta Didik Nantinya Ketika Ingin Melihat Isi Dari Buku Digital Yang telah Kita Buat Mereka Cukup Menyentuh Link Yang Berwarna Biru Disini Sekarang Kita Coba Buka Bagaimana Tampilannya Oke Seperti Ini Jadi Tampilannya Seperti Ini Asik Sudah Bisa Digunakan Jadi Mereka Nantinya Akan Belajar Menggunakan Buku Digital Ini Oke Ini Bisa Mereka Perbesar Jadi Cukup Menggunakan Dua Jari Oke Oke Jadi Disini Ada 18 Lembar Sesuai Dengan File Asli Yang Kita Upload Tadi Ini Adalah Lembaran Terakhir Kemudian Kita Kembali Lagi Oke Jadi Sekali Lagi Kelebihan Dari Website Ini Yang Pertama Kita Tidak Perlu Register Tidak Tidak Perlu Menggunakan Email Mengingat Banyak Spam Akhir Akhir Ini Kemudian Yang Ketiga Kelebihannya Itu Proses Upload Comfort Itu Sangat Cepat Jadi Inilah Alasan Mengapa Saya Pilih Web Ini Dibandingkan Web Web Yang Lain Kemudian Satu Lagi Kelebihannya Disini Tidak Ada Watermark Dari Web Ini Jadi Peserta Didik Tidak Terganggu Ketika Ingin Membaca Buku Digital Ini Oke Sobat Smart Inilah Tutorial Yang Bisa Saya Bagikan Kali Ini Jangan Lupa Dukung Kami Dalam Membagikan Informasi Bermanfaat Dengan Cara Subscribe Channel Ini Bagi Yang Belum Kemudian Bagi Sobat Smart Yang Telah Subscribe Silahkan Like Dan Share Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax